Intro Hai teman-temannya Soan Saya lagi ada di daerah Cibinong Nah Cibinong ini kota kecil di daerah Bogor dan Jakarta Nah Cibinong ini terkenal dengan laksanya Laksa Cibinong itu sudah benar-benar top deh Karena kenapa? Memang banyak makanan Tapi yang terutama adalah laksanya ini yang paling buah bibir kota Cibinong Nah salah satunya adalah laksa yang paling tua di daerah Cibinong Nah saya ingin coba Kenapa sih laksa ini bisa dari tahun 1951 bertahan sampai sekarang? Saya mau tanya dan mau tahu apa rahasianya Ya ikutin terus Saya mau ketemu dengan yang punya Tapi sebelumnya tolong di subscribe dulu Yonya Swan Subscribe dulu supaya saya semangat bikin konten ya Ayo kita masuk ke restorannya Saya datangnya sore hari Kok sepi ya? Tidak ada hal ini restoran sudah dari 1951 Mana yang jualnya restoran sepi begini? Aku mau tanya Mbak Bu Ini mana? Halo Kayaknya kok enggak ada yang jaga nih Mana orangnya? Eh mas ibu Nah Halo Ternyata ini ibunya masih di dalam Ibunya lagi masak Masak Oh ibunya lagi masak Jadi mohon maaf Saya tadi langsung masuk ke dalam ya bu Ya bu Ya bu Saya mau cobain Laksa Yang katanya Paling tua di Cibinong Betul Bener? Dari jaman Dari jaman mama saya Kita ngobrol di depan yuk Kita ngobrol di depan yuk Ya yuk Yuk Ini nih saya baru Temuin ibunya lagi di dapur Makanya Ya karena Sore hari jadi dia lagi persiapan masak untuk besok ya Yuk bu kita ngobrol disini Nih nih Saya tarik ibunya saya pengen ajak ngobrol karena kita bu sama-sama orang kuliner Saya juga orang kuliner yang boleh dibilang dari tahun 1988an jadi saya juga bergerak di kuliner sudah cukup lama tapi rupanya ibu senior saya nih dari tahun berapa bu? Dari dulu mama saya dari tahun 1951 Dari tahun 1951? Usahanya jalanannya masih jalanan lama masih sekali Cibinong Cibinong dulu kan kalau ke Jakarta ke puncak jalanan utama kan harus lewat Cibinong Oh jadi dulu ini kalau kita dari Jakarta ke puncak pastinya lewat jalur Cibinong karena belum ada tol ya Nah ternyata dari tahun 1951 itu dari siapa? Dari mama Dari ibunya Dari ibunya Dari ibu saya ya Terus karena memang Cibinong itu terkenal dengan penghasil buah ya Iya, pepaya Cibinong. Terus apalagi yang dari Cibinong yang terkenal? Cibinong sebetulnya terkenal hanya pepaya. Pepaya ya? Tapi sekarang udah gak ada pepayanya, udah lahannya udah gak ada. Tinggal laksanya. Dulu Cibinong itu terkenal dengan pepayanya. Manis terus. Asam manis, enak tuh pepaya. Enak ya? Tapi sekarang hanya tinggal kenangan dan laksanya. Yang terkenal. Di sini kayaknya banyak laksa ya, Bu? Pasti enggak ya. Dulu, jaman dulu memang banyak. Tapi ini yang pertama? Iya, pertama mama. Dari usahanya dari kecil, tempatnya juga masih... Masih gak kayak begini. Oh, gak tau. Semuanya mulai usaha itu pastinya dari nol, dari kecil. Terus lama-lama punya nama. Jadi orang itu banyak yang ikuti. Betul kan? Dan yang terkenal apa, Bu? Di sini? Biasanya kita laksa Cibinong utama. Terus? Lontok cap gomeng. Oh, ada lontok cap gomeng. Soto betawi. Soto betawi. Nasi cabut. Mau coba. Sop untut. Dua, laksa dan lontok. Mana ya? Lontok. Sini, Mbak. Oh, iya, laksa Cibinong utama. Ini laksanya. Dan ini lontok cap gomeng. Ini lontoknya. Wuh. Iya. Nah, ini laksanya. Wuh. Laksa itu dari bihun ya, Bu, Ya. Iya. Bihun. Terus ada lontoknya. Terus ada ayam suwirnya. Ayam suwirnya, ada telur, dan yang tidak ketinggalan, yang tidak ketinggalan nih, kemangi. Pasti selalu ada kemanginya. Hmm, saya cobain. Cicipin dulu kuahnya. Kuahnya laksa ini dari santen ya. Jadi ini kayak kuah kari ayam. Santennya fresh. Santennya fresh? Iya. Terus kalau ayamnya, ayam kampung? Bukan. Bukan ya? Iya, ayam suwir biasa. Nah, biasanya ada tau kek. Tau keknya. Dihun tau kek, terus kuahnya. Hmm, ini. Saya cobain ya. Rempahnya ini berasa sekali. Apa bedanya laksa antara laksa antara laksa kari dan opor? Kan ini ada opor kuning, coba, Bu. Ya. Ini kan kita sama-sama nih. Kalau kari, kari kari kubunya dengan laksa. Tidak sama. Iya. Tapi kuningnya sama ya? Buningnya sama. Kuahnya sama. Apa yang membedakan laksa? Ibu pakai yang namanya temumanga enggak? Temumanga pakai. Ini kan, sebetulnya bumbunya sama. Ada serai. Salam. Pokoknya rempah-rempah Indonesia. Tapi ditambah ada temumangganya. Karena ini yang membuat baunya itu ciri khas laksa. Nah, saya mau coba lontongnya. Tuh, lontong cam gomeknya, Bu. Kok ada acarnya? Iya. Biasanya lontong cam gomek kan enggak pakai acar ya? Ini pakai ya? Pakai. Variasi. Terus bumbu ini yang kuning-kuning ini? Serundeng. Serundengnya. Pakai sayuran. Iya. Terus bawang goreng selalu tidak ketinggalan. Ini apa, Bu? Kentang baladu. Saya cobain ya. Hmm, lontong cam gomek. Asli Cibinong. Tidak ada di daerah. Tidak ada di daerah, mas Anandar. Lontong cam gomek tiap daerah masih punya ya, Bu. Iya. Asli sendiri ya. Iya. Cibinong punya lontong cam gomek. Nanti daerah Semarang, Solo, Jogja. Semua punya. Jakarta pun juga ada. Nah, saya makan dulu ya. Makan jisik, yuk. Tah, Bu. Ini enggak habis sama saya. Ada tim saya yang tadi ikutan makan. Tapi ini enak semua. Terima kasih. Ini kalau boleh tahu seporsi berapa? Tiga berapa? Laksa 38 ribu. Kalau lontongnya? 47,5. 47,5. Ya, lumayan. Tapi satu porsi cukup kenyang sekali untuk dimakan. Nah, Bu. Ngomong-ngomong. Ibu kan usianya kayaknya sepantar ya. Sama saya. Berapa? Saya lebih kuat sedikit. Oh, iya. Kita hampir kepala enam. Sweet, sweet dak, Bu. Ya, sudah kepala enam. Itu juga sweet ya. Bukan sweet 17, tapi sweet dak. Kepala enam semua. Oke, Bu. Saya pamit. Terima kasih. Saya mau balik ke Jakarta. Kesempatan hampir lagi. Terima kasih. Nah, inilah kesempatan. Tadinya kita enggak saling mengenal. Sekarang kita punya sahabat teman baru lagi. Ya, Bu. Ya. Ini kuliner di Cipinong yang terkenal laksanya. Dan ibu ini adalah anak pendirinya laksa. Ya. Ya. Nantikan kuliner-kuliner legendaris di setiap kota bersama. Nyonya Suwandan. Jangan lupa ya. Tolong di subscribe. Terus dibunyikan lonceng. Supaya nenek-nenek masih semangat bikin konten. Ya. Terus semangat. Ya, mampir laksa rumah makan laksa Cipinong pengharapan. Nah, ya. Tetap semangat. Terus berkaya. Dan awet muda. Terima kasih.